Terima kasih Pemirsa, Anda masih menyaksikan market review dan kita masih berbincang spesial bersama dengan Direktur Utama dari PT Pegadaian, ada Bapak Kus Wiyoto berbincang mengenai gadai efek ala PT Pegadaian. Anda pasti beberapa banyak yang belum mengetahui bahwa efek saat ini mulai dari saham, reksadana, obligasi itu bisa digadaikan di PT Pegadaian. Pak Kus, kita berbincang kembali, ini mulai kapan bisa digadaikan untuk efek yang kita miliki? Jadi kami mendapatkan izin untuk piloting ya, kita belum melalui penuh, piloting dari UJK itu ter Mei kemarin. Jadi terima kasih ini bulan Juni ini sudah mulai kita pasarkan untuk efek ini dan baru sebulan ya, kira-kira baru kita berbincang sebulan yang lalu. Meskipun baru sebulan saya yakin ke depannya ini akan lebih potensial karena menarik gitu ya, sekarang bukan hanya kita bisa menggadaikan barang-barangnya yang berharga emas dan yang lainnya, tetapi efek juga sudah bisa digadaikan. Nah, yang paling penting adalah apakah sulit Pak Kus prosesnya kalau ingin menggadaikan saham misalnya? Oke, terima kasih Mbak Besa. Jadi menggadaikan saham di Pegadaian itu sangat-sangat simpel ya. Ada dua yang hari ini bisa dilakukan. Pertama kita sudah bisa melalui apps ya, di situ di Android. Kita punya namanya Pegadaian Digital Service ya, di situ nanti kita buka aplikasinya. Jadi bagi pemegang saham yang ingin menggadikan sahamnya, bisa daftar-daftar di situ ya. Atau bisa datang ke outlet kami, tentunya kan begitu. Outletnya bisa di seluruh Indonesia? Nah, sementara kita batasin dulu beberapa outlet yang memang kita siapkan untuk itu. Sementara karena masih piloting nih, khususnya di Jakarta dulu. Oke, jadi kalau memang yang di luar Jakarta bisa melalui aplikasi saja ya? Aplikasi. Biar lebih mudah. Namun untuk KYC, ini kita minta satu kali saja para pemegang saham itu datang untuk verifikasi KYC. Nah, di situ nanti kita hitung-hitungan, ada pelafonnya, ada berapa jumlah tabungannya, sahamnya apa saja yang bisa dikadehkan. Kalau mereka setuju, datang-datangan, mereka bisa transaksi lewat digital kami. Jadi, nggak perlu datang lagi ke penggadian. Jadi, sudah bisa melakukan transaksi lewat AIPS. Jadi, memang tidak terlalu ribet ya? Hanya butuh datang satu kali untuk KYC, kemudian sisanya bisa melalui aplikasi. Betul sekali. Dan kemudian emiten-emitennya nih Pak. Misalnya kan kalau berbicara mengenai saham, emiten apa saja yang bisa digadai? Atau semua emiten yang ada di bursa bisa? Iya. Jadi, untuk sementara, kami batasin dulu di LQ45 ya. Karena itu kami ingin, mamanya juga piloting ya. Kami berjajar dulu saham-saham yang memang sudah lecip gitu ya. Jadi, sementara LQ45 dulu. Nanti kalau sudah jalan, mungkin kita akan kembangkan ke saham-saham pilihan. Tentunya kami punya evaluasi sendiri kan, saham-saham mana yang bisa digadai. Berarti dari PT Pegadaian juga memiliki kerjasama dengan pihak lain? Ya, kita juga punya tim internal. Nah, pihak lain yang kita utamakan untuk kerjasama tentunya adalah perusahaan sekuritas ya. Perusahaan sekuritas juga sangat-sangat membantu kami, utamanya juga untuk melok itu saham. Yang kedua juga dengan pangkas tadi ya. Karena beberapa pangkas tadi ya, karena beberapa pangkas tadi mungkin saatnya dikata di pangkas tadi-nya mereka. Sehingga kita juga perlu kerjasama dengan pangkas tadi. Oke. LQ45. Nah, misalnya nih Pak saya atau pemirsa di Roma ingin gadai efek. Saya taruhlah saham, Pak. Tapi, saya tidak memiliki emiten LQ45, saya memiliki emiten lain. Nah, itu prosedurnya gimana tuh, Pak? Saya beli dulu atau gimana? Ya, sementara beli dulu lah ya. Sementara beli dulu ya. Kami belum menerima di luar LQ45. Sementara nih, nanti insya Allah kalau sudah mapan kita punya manajemen risikonya dan lain-lain kita bisa. Artinya tidak menutup kemungkinan di luar LQ45. Oke, Pak. Nah, saham itu kan harganya fluktuatif nih, Pak. Kadang turun, kadang naik. Nah, misalnya saya punya blue chip LQ45, Astra misalnya, atau Telkom, atau yang lainnya gitu, Pak. Kemudian, saya bawa ke PT Pegadaian untuk digadai. Harganya lagi turun nih, Pak. Saya berharap saya gadai, nanti saya bisa tebus di harga misalnya sudah mengalami kenaikan. Nah, itu gimana tuh, Pak? Apa bisa demikian? Bisa saja. Mbak Bisa, bisa saja. Tapi kan kami punya hitungan ya. Jadi, hitungan kami ada batasan-batasan tertentu. Misalnya, saham jatuh sampai sekian persen. Maka, saya minta mereka untuk top up. Ya, kalau mereka nggak top up, pada jumlah prosen rasa tertentu, kita fosil. Jadi, kita jual, paksakan begitu. Jadi, nggak ada masalah. Karena kami punya batasan-batasan berapa mereka harus top up, berapa kita meminta mereka untuk menjualkan begitu. Oke. Jadi, nggak ada masalah. Sudah ada perhitungan kalkulasinya lah. Ya, dan itu memang mungkin banyak ya. Karena orang mungkin mau menjual sahamnya, takut nanti sahamnya naik, kan begitu. Daripada dia takut sahamnya naik, mendingan dia minta dana talangan dulu di pegadian. Itu oke, nggak ada masalah. Tapi, misalnya saya masuk di harga saat ini, kemudian nanti kita menebusnya di harga terbaru ya, Pak? Nah, kan cuma pinjamannya tergantung. Jadi, kalau pinjamannya 10, yang kembalikannya 10. Tergantung apa, tidak... Tergantung sahamnya naik atau turun? Iya, begitu. Jadi, kalau saya punya saham 50, saya cuma keadaikan 20, sahamnya mau naik berapa pun, yang bayangnya cuma 20 saja. Baik, oh, jadi seperti itu skemanya ya. Bagaimana dengan efek-efek yang lain? Kan bukan hanya saham ya, Pak ya? Saya tambahkan satu lagi. Kenapa begitu? Karena pegadian itu tidak ada pemindahan title ya, tidak ada pemindahan kepemilikan. Jadi, saham itu masih atas nama pemegang saham. Cuma jadi jaminan saja buat kita. Makanya kenapa, apa tadi yang saya pembahasikan, Pak Bisa, jadi nggak perlu khawatir ya. Sahamnya bukan sahamnya pegadian, tetap sahamnya si pemegang saham. Si pemegang saham yang menggadaikan tadi ya. Baik, kita bahas lebih jauh di satu segmen terakhir, Pak. Kita jodoh dulu ya. Oke, terima kasih. Pemirsa berbicara mengenai gadai efek ala PT Pegadaian akan kami lanjutkan, tapi selepas pariwara berikut. Pemirsa berbicara mengenai gadai efek ala PT Pegadaian akan kami lanjutkan. Pemirsa berbicara mengenai gadai efek ala PT Pegadaian akan kami lanjutkan. Pemirsa berbicara mengenai gadai efek ala PT Pegadaian akan kami lanjutkan.